Ya pemirsa kantor Beacu Kai Jambi akhirnya angkat bicara terkait adanya laporan salah satu istri pegawai yang mengerebek suaminya tengah berduaan dengan wanita lain. Dalam hal ini, Beacu Kai Jambi sangat menyayangkan adanya kejadian tersebut. Kesubak umum kantor Beacu Kai Jambi, Esther Simanjuntak, akhirnya angkat bicara terkait viralnya video pegawai Beacu Kai Jambi yang digerebek ke istri sahnya tengah berduaan dengan wanita lain. Di kamar kos di RT4, Kebun Handil, Kejamatan Jelutung pada selasa 1 November 2022 malam. Esther membenarkan adanya pegawai Beacu Kai yang terlibat tersebut. Esther menyebut WT merupakan pegawai bidang penindakan Beacu Kai Jambi. Bihaknya juga telah menerima laporan dari RA, istri WT yang merupakan oknum pegawai Beacu Kai tersebut. Lebih lanjut, Esther mengatakan, biaknya kini tengah mengumpulkan sejumlah bukti yang diberikan oleh istri yang bersangkutan. Sangat prihatin dan kami menyayangkan peristiwa yang terjadi. Dan sampai dengan saat ini kami sudah menerima pengaduan dari istri klak lapor. Dan kami juga sudah menindaklanjuti dan terus akan memproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini sedang diindaklanjuti ya Pak, kami masih dalam proses pengumpulan bukti, keterangan. Nanti akan diproses dan akan diputuskan sesuai dengan kondisi yang ada. Sebagai mana diberitakan sebelumnya, sebuah video penggerobakan seorang suami yang tengah berselingkuh di Jambi viral di media sosial. Kejadian itu diketahui terjadi di kamar kos di RT 4, Kelurahan Kebun Handil, Kejamatan Jelutung, Kota Jambi. Tampak dalam video tersebut, perekam video yang diketahui istri sahnya langsung menerobos masuk ke dalam kamar kos dengan didampingi pihak kepolisian dan RT. Saat hendak masuk, perempuan tersebut sempat dihalangi suaminya. Setelah berhasil masuk, ia kemudian menegur wanita yang sedang bersama suaminya tersebut. Pria dalam video tersebut, rupanya diketahui berinisial WT, Oknum Pegawai Beha Jukai Jambi. Saat ini, R.A., istri yang bersangkutan, telah membuat laporan di unit PP Apolo Resta Jambi. Dimas Anjaya, Cik TV, Laporkan. Terima kasih telah menonton!